Oke teman-teman semoga kita main boost simulator ID lagi coy ya disini kita pakai OBB terbaru coy Nah kita posisi lagi ada di garasi men tapi garasinya agak ngebug nih coy Nah untuk garasi ini untuk link modnya ada di deskripsi video men dan semua mod yang akan gue pakai kali ini ada di deskripsi video linknya men Jadi buat kalian yang penasaran dan mau cobain langsung aja coy cek link yang ada di bawah men Oke disini kalian lihat sendiri nih garasinya seperti ini coy nih Wih di mantep banget ini garasi ori ya coy cuman lantainya itu gak mengkilap gitu Lantainya bedanya di lantai aja men Nah sebelumnya buat kalian yang baru pertama kali mampir channel ini jangan lupa klik tombol subscribe nih coy Karena dengan subscribe kalian bantu channel ini untuk semangat terus berkarya men Kerennya garasi ini tuh kayak serasa apa ya garasinya bisa keluar gitu loh tuh Ini langsung tembus ke jalan nah pintunya kebuka dan kalau lewat samping ngebug gak ya Oh gak tembus coy jadi memang cuman bisa lewat pintu aja Tapi tenang aja garasinya besar banget pintunya juga besar banget coy tuh Wih semantep ada bacaan maleo men memang garasinya tuh Asli garasinya ini lebar banget men men tuh Garasinya garasi asli coy tuh Bukan garasi Cece coy tuh memang generan garasi asli dan ini pakai mod kodename garasi men Tampilannya seperti ini Dan di dalamnya itu ada boost men Boost ini ada fitur spesial coy Yaitu running text juga Tapi ini yang udah di updatean dari Ariel Setiawan men Nah ini beda men gak kayak kemarin nih lampu belakangnya kayak gini Strobo nya kayak gini ini beda yang kemarin Itu beda coy sama ini tuh untuk Tuning textnya seperti ini coy Kita lihat dulu running textnya yang disini coy nih Wih deh ini dia running textnya coy Jujur gue gak terlalu bisa ngebacanya karena warnanya juga merah Coba tuh pariwisata Kompor pariwisata Squad kompor pariwisata gue 100 km sekian 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 Oh squad anti Apa tadi ya Squad anti kompor Pariwisata gue 100 km sekian sekian Squad anti kompor coy WD Gak tau ini squad anti kompor ini squad apa ya Mungkin yang tau bisa komen aja di bawah coy Ini kayak gini coy Tapi kerennya ini tuh seharusnya kalau bisa custom text Ini gue jamin bakalan jauh lebih keren lagi coy tuh Tapi gak bisa custom text juga udah lumayan lah coy Udah boleh lah gitu coy tuh Karena garasinya juga udah enak banget Jadi ini bisa ya coy Ini garasinya keren banget Jadi kayak beneran pakai mode garasi yang bisa bener-bener keluar gitu loh tuh Mantep men asli Oke Kalau udah kita keluar coy Kita lihat kalau untuk tampilan dalamnya Kayak gini coy Gak beda jauh Kayaknya mirip-mirip standar ya Kalau yang kemarin itu memang keren banget coy Ini lebih kayak simple dan cuman difokusin Dan ke ininya aja coy Oke kita bakalan lihat apakah ini tuh bisa di custom text coy Nah Yang di belakang Gak ada coy tuh Di belakangnya gak ada Oke Ini tuh kalau dipasangin livery yang tepat Dia tuh bakalan tepat juga coy Kelihatan Ini gue pasangin liverynya gak pas kayaknya coy Oke nanti kalau kalian punya livery yang pas Mungkin kalian bisa pasang sendiri coy Ini bakalan jauh lebih kelihatan textnya Kalau yang ini tuh textnya gak kelihatan karena livery aja men Oke kita keluar Mana nih Widi Perlahan kita keluar garasi coy Mantap jiwa men Lagi macet nih gara-gara kita Oke Os Kita keluar tipis-tipis Mantap jiwa coy Oke aman ya men Kita bawa mundur aja Oke kita biarin dulu mereka jalan Kita bawa mundur lurus Aman coy tuh Oke aman coy Mereka udah jalan Kita langsung Bawa disini aja Ini makna apa nih mereka ngebug nih coy tuh Pada berhenti semua itu Wops kita lewat pinggir Apakah ada tiang Gue takutnya ada tiang Jadi kita gak bisa lewat coy Aman ya men Kalau gak ada tiang sih aman coy tuh Widih Oke aman Ini kenapa truk tiba-tiba berhenti gitu ya kan Gak ada apa-apa di depannya dia berhenti tiba-tiba coy Oke mungkin kalau kalian punya liverynya bisa pasang sendiri coy Ini gue pernah pakai livery ori aja Makanya dia kayak gitu coy Cuman kalau dipasangin livery yang tepat Dia bakalan kelihatan bahwa strobonya keren banget coy Nah untuk link OBB juga Kalian bisa cek linknya ada di deskripsi video ini Itu misah semua ya coy Jadinya agak ribet memang Karena downloadnya harus satu-satu coy Untuk dari dalam sendiri sih Gak ada kelihatan bahwa ada running text Bahkan di atasnya juga itu gak ada running text apapun coy Di atas tuh Makanya kita bakalan lihat dulu Kalau kita modif itu Ini tuh running textnya bakalan bisa di custom sendiri Gak gitu Karena udah ada garasinya juga Udah kayak Keren banget gitu coy Keren banget Sumpah gue juga baru tau ada mode garasinya kayak gitu loh Yang bisa di luar coy Jadi lokasinya juga ada di Jakarta Menuju Cirebon Kalian cek aja Gas Jakarta Cirebon coy Pokoknya enak banget Mantep banget coy Oke Kita coba jalan-jalan dulu aja Nanti bentar lagi kita bakalan lihat Apakah Itu bisa di custom text atau gak coy Kita tes oleng dulu Untuk tes olengnya seperti ini coy Wih dih Masih bisa di kontrol ya Tapi ya memang butuh effort juga coy Tapi ya Overall udah keren banget sih ini Tuh Itu lokasinya coy Dekat sama loading map ya Jadi Sekitar mau Jakarta Cirebon Mau loading map Mau masuk loading map pertama Nah lokasinya sebelum itu coy Jadinya Jangan terlalu kenceng disitu Nanti itu bakalan langsung kelihatan coy Bahwa ada lokasi Markas baru itu coy Oke Kita langsung masuk aja Kedalam garasi coy Kita mau lihat Apa aja yang baru Ini terminal ya Oke Ini terminal coy Jadi kita bakalan mau lihat aja Apa aja yang baru Yang ada Disitu coy Oke Kita lihat langsung Oke men Kita udah ada di garasinya Dan tampilan garasinya Seperti ini Kita pakai garasi yang kayak gini juga Jadi ini bisa semua coy Untuk link ada di deskripsi video men Ini dari Alien GMP coy Untuk tampilan garasi Yang terbaru ini coy Oke ini udah ada cahaya-cahaya lampu Yang keren banget Terus di belakangnya ada air terjun Jadi Nambah kesan mewahnya coy Oke kita langsung lihat garasinya Kita lihat dulu ini tuh Modifnya bagian mana gitu Sampai bisa ada strobo-strobo gitu Coba di bagian strobo ya Kita coba lihat Kita zoom dulu coy Karena ini jauh banget Jadinya kameranya udah di zoom juga Tapi masih tetap kurang gitu coy Oke Di bagian situ ya Dia itu ada kayak Custom gitu loh Tapi gue gak bisa Menjangkau dia gitu loh coy Karena lokasinya kurang Kelihatan gitu Tuh Bukan coy Dia bukan disitu Tuh Bukan Kita coba lihat Ini bukan juga Ini nambah garas Strobo di bawah Kita udah punya Apa yang di bawahnya lagi ya Kita coba lihat Bukan juga coy Jadi tuh Coba kita lihat dari Di atas Apakah bisa kita custom gitu ya Beda Beda coy Beda beda Kita coba Masuk ke interior Apakah dia masuknya ke interior gitu coy Coba kita matikan Kita matikan dulu Tunggu kemana tadi Oh iya coy Dia masuknya dari kamera interior juga Sama yang kayak dari Siapa kemarin itu Siapa kemarin itu Ada juga Si Umbud 93 itu sama coy Dia dari bagian dalam Coba Kita lihat Kalau yang ini Oke Cuman yang ini doang coy Benerati Aduh Yang ini belum ada yang di mod coy Masih standaran semua Masih kayak gitu coy Oke Kalau yang ini Apa nih Oke Kayak ginian coy Kita coba Tuh Jadi memang Dia nya masih ngikut dari luaran situ Coba Kalau dari bagian strobo Dia gak ada ngikut coy Atau dari winglet Atau apa Coba kita tes ya Winglet gak ada coy Jadi bener-bener ngikut dari situ aja men Asli Lumayan sih keren coy Tuh Mana yang udah kita beli kok Kita suruh bayar lagi gitu coy Tuh Untuk tampilannya men Bagian bumper juga Bukan Ini juga di bagian sini Lampusen Wih Gila Lampusennya kayak gitu coy Tuh Gedipnya Coba yang ini Kita ngedip satu ini Ngedipnya belah tengah Dia coy Keren nih Kalau belah tengah Yang belakang belah tengah juga ya Oh iya men Dari tengah dia Ini juga dari tengah Tapi warnanya lebih keputihan gitu loh nih Oke Itulah dia men Jadi memang bukan dari situ coy Ini tameng Gak ngaruh sama sekali Jadi memang belum bisa custom coy Tapi ya Nanti ke depannya kita lihat aja Apakah bisa atau enggak coy Jadi Videonya sampai sini aja coy Jangan lupa like dan share temen-temen kalian Makasih banyak buat kalian yang udah support selalu Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya